Sebetulnya kalau ditanya, tadi memang tidak sengaja menginjak makam yang bagian kepalanya. Tadi siapa yang nyabut kenceng-kenceng? Saya kan bisa pergi sendiri. Cuma minta kopi yang merokok doang kok dicabut. Asyaf, bangun, Asyaf, bangun. Oke. 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 Asyaf, bangun. Iya. Oke, ini juga lagi azan ya. Tapi, oke. Tapi alhamdulillah, kita bisa bicara banyak loh, Syaf. Iya. Sama Reina. Dan si was so nice sih. Nice banget. Namanya itu, kalau masalah tadi dibilang. Panjang sih. Reina. Reina, Jacob. Reina, Jacob, Bang. Bang Eman, bangsa. Dia belakangnya tidak ada. Mungkin nama aslinya. Nama aslinya. Belakang aslinya. Bang Eman atau apa gitu. Oke. Apa sih yang kamu rasain tadi? Kok kamu pingsan? Aku kan emang gak ngerti bahasa dia. Jadi aku tadi masuk. Jadi aku ngeraba. Dia ngomong apa nih, Kak? Lewat batin aku gitu. Jadi kita batin sama batin. Jadi mungkin itu yang buat energi aku jadi lebih drop. Iya. Iya. Gitu sih. Iya. Oke. Tadi dia masih pakai baju rendahnya itu? Masih, masih pakai. Dia tadi di situ tuh. Di situ tadi. Tapi dia bilang dia gak terlalu seneng Dolce. Oh iya. Iya, iya, iya. Benar. Iya. Katanya soalnya Dolce tuh dibilang angkuh. Terus penuh ambisi. Tidak semua penjajah itu sombong, angkuh, jahat. Terbukti dengan banyaknya cerita-cerita. Termasuk dari buyutnya Pak Ucu ya. Yang memang jaga di Van Moutmen. Bahwa Gerrit Van Moutmen itu merupakan menir Belanda yang sangat care terhadap rakyat. Iya, iya. Dia juga tadi bilang punya anak namanya Gerrit. Sekalagi tanya Frederick atau Hendrik. Kita aku lupa. Iya, banyak anaknya ya? Banyak. Ada lima anaknya. Lima. Yang bertah. Oh iya, pokoknya yang udah ingat lima. Jelasin selama kamu komunikasi batin nih. Samenya ada yang ganggu sih tadi. Siapa? Yang belakang tadi. Oh, mister black man. Oke, terus? Terus, jadi tadi agak sedikit gak fokus. Jadi agak aku susah tadi, agak neneknya aku susah banget. Terus dia kayak yang, ya gitu deh. Dia mau, mungkin mau masuk tugas selama, aku gak ngerti juga. Cuma dia masih lama bikin baju-baju, baju-baju, baju. Cuma dia gak deket sama ya, si madem ini. Iya. Dan dia gak berani ya, mengganggu. Jadi mungkin disini jatuhnya lebih ke masing-masing sih. Iya. Jadi disini bukan hanya ada arwah yang dimakamkan, tapi juga ada makhluk lain ya, Syaf. Yang mereka juga mungkin ingin menyampaikan sesuatu, atau memang hanya ingin mengganggu saja gitu. Tapi yang agak sedikit aneh ya, beda sama penelusuran kita ke fan notman yang sebelumnya. Ini apa karena yang disini udah pada tau, saya takut sama pocong, terus tadi juga diperingatkan sama yang tentara itu jenderalnya, bahwa kamu kan gak suka. Jadi hari ini, kamu ngeliat itu gak sih? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada poci. Tapi kalau yang seperti biasa ada, itu biasa ada. Cuma gak tau kenapa, dia gak kesini ya. Gue juga bingung. Mereka gak berani untuk masuk ke wilayah mausoleum ini, karena mereka tau bahwa disini ada fan notman dan keluarganya. Mereka cukup menghormati gitu. Ada lagi gak yang mau, Syaf, sampaikan disini apa yang keliatan atau apa yang sedikit mengganggu gitu? Sejauh ini sih gak ada yang mengganggu ya. Disini mungkin energinya memang sangat besar banget gak? Sangat besar, tapi untuk makhluk-makhluk yang mungkin kita biasa liat, gak ada yang spesial, yang spesifik, serem, segala macem, gak ada gitu. Ini lebih ke tenang, yaudah ini lebih ke cerita sejarah, segala macem sih yang aku liat gitu. Jadi untuk yang lain-lain, ini bener-bener tenang aja, gak ada macam. Kecuali yang belakang itu sih. Ya, kecuali yang belakang itu gitu. Mungkin itu bagiannya ama kali ya. Apa jangan? Saya pengen cerita tentang Dolce sih. Ya, jadi bukan. Kamu keberatan gak kalau kamu jadi mediumnya Dolce? Karena selama ini Dolce itu selalu share story-nya ke saya ya. Sama kayak kamu tadi ngobrol sama Reina, hanya via komunikasi batin. Terkadang saya pengen memediumkan Dolce juga gitu. Dengan gaun merahnya dia gitu, penampilannya dia yang cantik, glamour gitu. Asyaf ada connecting sama Dolce apa enggak? Sebetulnya aku dari tadi, mungkin karena aku fokus dari awal sebelumnya, kakak bilang-kakak bilang, udah fokus kayak ini. Jadi aku memfokuskan kepada ngadam gitu, kepada ngadam-ngadam-ngadam. Jadi aku selama tadi itu aku gak memperhatikan adanya Dolce. Jadi enggak-enggak fokus kepada dia gitu. Tapi mungkin kalau aku harus, kakak butuh untuk ngobrol, mungkin aku bisa cari gitu. Oke. Kita akan coba cek ke dalam. Apakah Dolce mau menyampaikan pesan? Karena kita juga pengen tahu sih sebenarnya kalau menurut versinya Dolce sendiri nih. Siapa? Madam Reina tuh gimana gitu. Assalamualaikum. Dia happy enggak sih? Dumpet bunga banyak. Saya sering kangen sama Dolce. Ini rambutnya agak-agak coklatan merah gitu enggak sih, Kak? Jadi, saya suka kangen sama Dolce. Enggak tahu dia kangen sama saya apa enggak sih? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dolce Halo Kamu suka datang ke apartemen? Ya Furi kangen sama Dolce Terima kasih Dolce kangen gak sama Furi? Ya, terima kasih Sudah 4 bunganya Kamu kalau didatengin sama yang lain suka gak? Suka aja Suka aja Kamu galak katanya ya? Galak sih Sama anak yang di depan kamu gak suka sama Mila Sama Reina kamu gak suka Kenapa? Boleh nanya gak sih hubungannya Dolce sama Van Motman? Hmm Hmm? Aku cinta dia Aku cinta Oke Dolce happy tinggal disini? Ya Happy ya Kenapa suka warna merah? Ya aku suka warna merah Kalau ada orang datang kesini gak boleh pakai warna merah ya? Karena aku udah mau lebih cantik Tidak mau lebih cantik ya Tadi Furi mau pakai sepatu warna merah Tadi Furi mau pakai sepatu warna merah Cuman inget Dolce gak suka merah Jadi Furi gak jadi Apa yang mau Dolce sampaikan? Tidak Saya happy Saya happy disini Dolce tau aku bikin buku Ada Dolce Very Beautiful Cantik sekali di bukunya Ya Cantik banget Dan Dolce merupakan salah satu hantu yang paling banyak orang suka Kamu punya musuh gak Dolce selama hidup? Hmm? Madam Karena? Dia selama bersama Oh Cinta segitiga Cuman madam aja Ya Oke Hmm Kalau ada yang ngambil bunga ini Kamu punya musuh gak? Marah? Jangan Oh jangan Oh jangan Tapi bunganya gak ada yang berani ambil Ya Hmm Dolce suka sama orang-orang di sekitar sini Ya Suka Yang gak Dolce suka cuman madam Hmm Itu aja Kisah cintanya Dolce sama menir seperti apa? Kami bahagia di belakang madam Bahagia di belakang madam Oke Punya anak dari menir? Tidak Boleh saya tahu Dolce meninggalnya kenapa? Mungkin aku dirancun Sesuai dengan apa yang ada di buku sih sebenernya Apa penyesalan yang Dolce rasakan selama hidup? Penyesalannya apa? Aku tidak menikah dengan dia Penyesalannya karena tidak dinikahi Jadi sampai sekarang kamu berharap kalau menir bakalan nikahin kamu? Ya Oke Kamu suka ketemu sama menir disini? Tidak Kenapa? Aku tidak pernah ketemu dengan dia Menir udah pulang ya ke Belanda ya? Tidak mengerti Aku tidak tahu Oke Jadi Dolce disini nungguin menir? Ya Sampai kapan? Entah Tapi dengan adanya Bunga Mawar aku mengingatkan gelap Oh dengan adanya Mawar jadi ingat menir Wah so sweet Apa yang mau Dolce sampaikan sama menir? Aku sungguh cintanya Dolce sangat cinta lo sama menir Menir gagah sekali ya ganteng Banyak uang Kamu cinta dia karena uang atau karena memang betul-betul cinta? Aku cinta dia Kamu cinta Ada lagi yang ingin Dolce sampaikan? Aku senang disini Aku senang kenal kamu Iya Aku senang mengadai Bunga Aku suka Bunga Ya kamu suka Bunga Perilaku menir apa sih yang paling bikin kamu gak bisa lupa? Ternyata menir yang ngasih Bunga Ternyata menir yang ngasih Bunga Mawar merah? Pasti romantis banget ya menirnya Furi waktu itu pernah tanya sama Dolce Karena Dolce merupakan hantu yang menurut Furi cantik sekali Mau gak tinggal di rumahnya Furi, tinggal di bonekanya Terus Dolce bilang No Rumah saya lebih bagus katanya daripada rumah kamu Gitu Tapi terimakasih Dolce selalu datang kalo Furi minta untuk datang Oke Momen-momen yang diingat dari menir selain memberikan bunga Dia baik kepada siapapun Baik kepada siapapun Dan Dolce suka cemburu Apa menir punya banyak pacar? Istri? Tidak Cuman Dolce aja sama Madam Iya Oh oke Jadi Dolce disini nungguin menir datang? Iya Ingin suatu saat nikah sama menir Dolce gak pengen pulang ke Tuhan? Tidak Aku disini sudah bahagia Disini sudah bahagia Ya Oke Sudah cukup? Hmm? Cukup? Cukup Cukup Dia jutek banget ya Gitu lah gayanya Dolce Oh my God Oke Dolce keluar dari badannya Asyap Terima kasih So beautiful ya Dih Dih oke Aduh Bunga mawar untuk dolce, dan kita tinggalkan juga bunga putih untuk madam. Masing-masing sudah memiliki tempatnya sendiri-sendiri ya. Kita tidak pernah bisa menjudge orang kenapa dia bisa jatuh cinta dengan suami orang lain. Karena seperti yang tadi dolce bilang, dia cinta. Bukan karena harta, tapi karena menir itu baik sama semua orang, dan suka kasih mawar. Tapi tadi apa yang sudah aku sampaikan, itu dolce yang kakak kenal? Iya, iya sih. Jadi dari proses kematiannya dia, itu yang dia sampaikan juga ke kakak. Belumnya dari gayanya, ngomongnya, kayak gitu. Dari pandangan matanya, kayak gitu. Mungkin dia bersikap seperti itu karena dia tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti madam yang punya anak-anak, mendapat pengakuan dari masyarakat luas, gitu-gitu. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi medium bersama Amageral. Mungkin Amageral, mungkin Amageral bersedia untuk menyampaikan pesan dari mbah. Mimik muka memang tidak bisa ngeboongin, di mana Reina mungkin lebih penyabar, lebih apa ya, lebih nerima, nerimo gitu. Kalau dolce kan agak udah, katanya udah gitu. Tapi saya happy sih, dia mau cerita sama Asya. Oke, kita akan sesi madam-madam sudah selesai. Kita akan ke sesi mbah, ya. Kenapa saya milih sesi mbah sama Amageral? Karena kalau Asya itu, badannya itu suka berat banget, gitu. Jadi, Syaf, kalau jadi cowok harus romantis. Kasih bunga, gitu kan. Jadi kan sampai mati dia masih ingat keromantisannya. Kalau dikasih uang kan orang suka lupa, ya. Terus dirinya kurang ajar. Jadi dia kurang ajar. Tapi lu suka ngasih bunga nggak sih? Enggak. Nah, ini. Jadi nanti siapa tahu pulang-pulang dari sini terinspirasi, terus kasih bunga, gitu. Ya, baik. Oke. Embahnya udah ngeliatin aja. Embah, bagian Amah dulu deh ya. Kasian Asya. Nanti aku nyusul ke sana. Iya. Kita ke sini. Oke. Amah. Sebelumnya, mbak, itu. Apa? Ada oleng. Wow. Mas? Wow, keringetan. Ganti, ganti itu. Ganti apa? Ganti baju. Ganti baju. Duduk. Ini duduknya sebelah sini. Ada yang bawa kaos nggak? Oke. Mas? Iya. Dari sebelum pergi syuting, ada pikiran di rumah yang mengganggu? Ada masalah mungkin? Sehingga pas dateng, banyak bengong. Bengong. Ada syih. Ada? Oke. Jadi, sebetulnya kalau ditanya, tadi memang tidak sengaja menginjak makam yang bagian kepalanya. Tetapi sudah minta maaf sih. Ya, sudah dikasih air, sudah dibersihin juga. Sekarang yang mas rasain apa? Sudah enteng sih, dibanding yang kemarin tadi itu. Iya. Belum ini, entengnya. Cuma tadi yang diarasain ya, satu. Emang berat di sini, nih. Ini berat banget, mata. Barunya tuh kayak di depan, gitu. Akhirnya sesuatu, cuma nggak bisa ngebayangin. Mukanya tuh seperti itu nggak ngebayangin. Cuma seolah-olah kayak di depan, seolah-olah mau masuk atau gimana. Cuma, Jadi, mas Benny udah nggak kuat, kita juga nggak mau maksain ya. Karena kan, apa, dia juga mungkin cuman marah. Tapi udah, sebentar, udah nggak marah nggak sih? Tadi siapa yang nyabut kenceng-kenceng katanya? Saya kan bisa pergi sendiri. Cuman minta kopi yang merokok doang, kok dicabut katanya. Kamu malah nempeleng saya. Tadi ditempeleng ya? Ditempeleng tadi? Oh, oke. Masih hukumannya. Oke. Jangan diikutin ya. Bajunya juga basah, nanti diganti ya. Pakai kaos yang kering, jangan sampai sakit. Tim kita, ya ini adalah resiko yang biasa kita hadapi di lapangan. Tapi mudah-mudahan pulang dari sini, everything's okay. Everything's okay. Mudah-mudahan semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi nggak ada yang ngerokok di dalam, kan? Nggak ada yang ngerokok di dalam. Oke. Kenapa yang megang kamera? Kenapa? Yang megang kamera ngejedog katanya. Nggak sopan. Iya, nanti kita pamit minta maaf semua. Oke, ya. Iya, oke. Sip. Nggak apa-apa. Nanti minta air ke Bapak. Mempeleng orang. Mempeleng hati. Ganti kaosnya, kasihan, takut masuk angin. Ada yang bawah ini. Yang tadi aku rasain sih memang mereka berdua ini kan beda karakter ya. Yang pertama memang kalau Madam Rena ini lebih ke yang orangnya itu sabar. Terus orangnya itu yang menerima apa yang dikasih sama suaminya gitu. Terus nggak pernah neko-neko juga. Jadi tadi yang saat aku ngobrol pun lebih enak dibanding sama Dolce tadi. Terus mungkin yang lebih nggak enaknya adalah disaat aku lagi ngobrol sama Madam. Yang tadi di belakang, itu yang sosok bendurwo. Itu agak bikin nggak fokus. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu entah gimana. Tapi saya nggak akan ngebolehin. Karena kan saya lagi komunikasi sama Madam kan gitu. Dan tadi juga saya komunikasinya pun tidak langsung masuk ke dalam tubuh saya. Jadi saya lebih ke visual batin sih gitu. Jadi karena kan saya tidak terlalu mengerti bahasa Belanda. Jadi sebisa mungkin saya dari batin ke batin gitu. Kalau misalnya untuk Dolce, Dolce ini orangnya sosok yang angku sih. Kalau saya lihat angku terus egois. Dia itu selalu menginginkan hal yang emang dia inginkan harus dapat. Itu sih yang aku rasain. Jadi banyak sisi, sedikit sisi negatifnya si Dolce ini dibanding sama Madam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.